Panakhirnya resmi bergabung dengan koalisi pendukung pemerintah pada Ramu Malam saat Presiden Joko Widodo mengundang semua partai koalisi ke istana untuk agenda penting. Yang diantaranya perkembangan dan evaluasi penanganan COVID-19, strategi ekonomi, dan bisnis negara, masalah ketatanegaraan, serta terkait ibu kota negara. Sebelum PAM resmi merapat, koalisi pemerintah di DPR sudah dihuni 6 partai, yaitu PDIP Gerindra. Kolkar, PKB, Nasdem, dan P3. Dengan bergabungnya Pan, membuat komposisi kursi koalisi pemerintah sudah jauh lebih banyak dibanding non-koalisi atau oposisi, yaitu PKS dan Demokrat. Sekjen partai Nasdem, Joni Platem, menyatakan bergabungnya Pan semakin memperkuat dan memperkaya gagasan dan pandangan, serta ide-ide baru dalam rangka melanjutkan pemerintahan dan mengisi demokrasi Indonesia. Menurut Joni, kegotong royongan politik dapat dilakukan sehingga bisa menghasilkan kebijakan secara cepat, tepat, dan efisien sehingga terjadinya kegagapan dalam kebijakan. Suasana kita masih suasana pandemi. Yang dibicarakan tadi adalah bagaimana kegotong royongan politik itu kita lakukan. Jadi demokrasi dan musawarah dalam gaya kegotong royongan Indonesia. Itu yang dibicarakan sehingga kita bisa menghasilkan polisi kebijakan yang doable, yang bisa dilakukan, yang dapat dilakukan secara cepat, namun tentunya tepat dan efisien. Ya jangan sampai terjadi kegagapan-kegagapan bagi pengambil-pengambil kebijakan. Ya itu evaluasinya. Topiknya bukan topik resafel kabinet. Topiknya bukan pembahasan pelebaran koalisi atau ketambahan anggota atau sahabat baru dalam koalisi. Topiknya lima topik yang disampaikan tadi. Itu topik bicara. Apa kapan yang meminta untuk dilibatkan atau ini ada undangan? Yang mengundang adalah Bapak Presiden. Dan semua pimpinan partai koalisi menyambut baik kehadiran.